Aku bilang di instagram kali ya Hai semuanya aku lagi live showroom nih Udah ada penonton, langsung ke showroom aku, buruan Hai semuanya aku live showroom nih Udah ada penonton, langsung ke showroom aku, buruan Hai semuanya Mbak teren muda Seneng juga lihat kamu showroom lagi, makasih Kak Tantan Iya aku juga kangen showroom, sumpah Nggak bohong, beneran-bener Aku kangen buat showroom Kayak kemarin tuh aku live-nya pake instagram kan nyoba Terus kayak hari ini pake showroom ternyata gue kangen gitu Lalu sana showroom Lisa kok yang muncul bidadari Diem lo kayak Gi Baru masuk Jangan bertingkah lo Baru masuk Jangan bikin keonaran Udah tiba-tiba jadi buaya Ih kangen banget liat Lisa Ya ampun Makasih lo guys yang bilang kangen Aku juga kangen kalian Coba bisa Ada nih Sayang aku kangen, aku juga kangen Jadi kemarin-kemarin itu SR-nya belum bisa dipake karena pergantian dulu kan Ke akun yang jaketi ke akun biasa Begitu DP-nya harus diganti dulu juga Jadi aku showroomnya lanjut Aku kangen mencet bintang di room ini Besok buahin US apa nih? Bener-bener lu tahu kucingnya Kak Lala Besok aku buahin US Natasha nonton ya guys Aku kangen-kangen Greggs Greggs lagi tidur Berarti Lisa masih underdansu kah? Nggak, aku ambil sosmednya aja Gimana membudak prokernya? Udah jual risol berapa? Jadi aku lagi Lagi jadi panitia Proker aku di BEM ya guys Bagi yang belum tahu Aku kuliah dan aku masuk ke BEM Dan aku masuk di Departemen Humas Dan BEM aku tahun ini lagi Ngejalanin proker Taruman Negara Lover Yang aku bilang di Twitter Dan itu kerjasama sama Makam Agung Republik Indonesia Jadi proker paling gede BEM aku BEM FH-nya aku gitu loh Terus Tahun ini Harusnya berjalannya Offline Kayak biasanya selalu offline Pasti ya Berjalannya offline dan gede banget gitu Terus Yang ikut Ini kan Masuknya Taraf nasional Jadi Dari Sesuara kota Juga bisa ikut Nah Kebetulan Tahun ini Karena lagi pandemi Jadinya online gitu Jadi Lagi Kemarin abis rapat gitu kan Asik Gaya banget Lalu bisa Kemarin abis rapat Rapat proker ini Terus Jadi lagi dipikirin Ulang lagi Cara kerja yang efektif Buat TLF Singkatanya TLF ya Apa namanya Biar efektif di online Itu gimana Karena mendadak Karena Acaranya itu Bulan Mei Ya bulan Mei itu puncak acaranya Jadi Sekarang lagi pusing-pusingnya sih Anak-anak Terutama aku yang sponsor gitu Nah Aku kan Di panitia ini Masuknya Divisi sponsorship Jadi Aku yang Divisi aku yang nyari-nyari sponsor You know lah Makanya aku di twitter nanya kan Kayak kalian pernah gak sih Ada yang Jadi panitia acara Tapi online Karena lagi pandemi Jadi aku Lagi Muter otak Bikin paket 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 sponsorship Nya online Gitu Gitu Terus Terus kayak Masih minus Yang dibutuhin tuh Masih minusnya lumayan banyak Jadi pusing banget kemana Pas rapat kayak Sponsorship Kita masih minus segini ya Gitu Gimana tuh caranya kalian Dapet dananya Gitu Terus biasanya kalo Kalo di aku yang Pepe itu Paid Promote gitu Biasanya kan Anak-anak Dana ya Iya Anak-anak bagian dana Divisi dana Kemarin Akhirnya anak Anak aku yang Apa namanya Sponsorship Divisi sponsorship Jadi Disuruh rangkap juga Mikir paid promote gitu Disuruh mikir juga kayak Yaudah lah ini sponsorship juga Rangkap ya kerjanya gitu Karena minusnya banyak Aku kangen tembok iya nih si Dimas Kuliahnya lancar Ngeri collab sama MA Ya puji Tuhan ya Serem banget acaranya banget Iya karena acaranya gede jadi pusing sih Cuma untungnya Anak-anak sponsorship aku gak mau kerjanya dibikin Eh kerjanya Gak mau dibawa jadi Tekanan banget kerjainnya Jadi Kemarin pas rapat gak gitu Gimana di Press banget sih Kayak ya ini Pokoknya datarnya tau segini Segini-gini Minimal Dapet seblah-blah gitu Gak yang begitu Ditekan sih Karena Dari kapelnya juga Dari kepala pelaksananya juga ngerti Karena Lagi online gini pasti Struggle lah Susah Temboknya udah bersih ya mams Susah Sudih Iya Disasatu nih Apa namanya Buat Jadi Kalo ada yang belum tau waktu itu tembok aku Sempet kayak ada bulet-bulet kertas itu tuh Post-ip Aku tempel di tembok Itu buat aku misalnya Mau perform Aku masih di JKT Mau perform terus pindah blocking Mesti belajar unit song lain Atau mesti belajar blocking lain Biasanya Aku bikin nomor disitu buat patokan Aku belajar kalo pindah blocking Ya karena gue udah cabut Ngapain gue pasang terus kan Jadi gue cabut semua kertas-kertas itu Cuma kemarin sisa itu kayak gue kelupaan ambil satu Udah Temboknya udah ga ada blocking Ujung-ujungnya minta Donatur Ortu nih Nah itu belum sampe Ada omongan Itu ya untungnya Kayak Nih Gue bisa cari donatur Belom ada sih Belom ada yang keluar Kayak gitu Cuma lagi mulai Mikir untuk alumni juga sih Maksudnya Anak-anak sponsor juga lebih Kayak Eh Kok belibet banget gue ngomongnya Kayak anak sponsor lagi Mikir Oh iya ntar juga ngasih proposal sponsor ke anak-anak alumni juga Gitu Betulah dia mau donatur Anak acaranya gede banget Jadi butuh dana yang gede juga Kirain udah ganti warna rambut kak Ya hari Senin aku ganti warna rambutnya Aku sebenernya lagi bingung sih Aku tuh pengen ganti warna rambut terus Gue Tapi Gue juga kepikiran Aduh gue pengen warna Ace grey Atau Ace brown juga Kayak Gimana dong Bingung Yuk jual gorengan dan nusan di IG aja Terus tadi aku Sebelum aku live ini Aku ada kunjungan juga Jadi kalo misalnya di Kalo di BEM nya aku itu Di kamus aku Selalu kayak sebulan itu Ada rutin kunjungan Ke BEM fakultas lain Jadi misalnya kan Aku kan fakultas hukum kan BEM fakultas hukum Biasanya ada Kunjungan ke BEM Fakultas misalnya teknik Atau Fakultas Kedokteran Atau FSRD tuh DKV Dkv Nah tadi itu aku Kunjungan ke Anak-anak FSRD Atau seni rupa design Jadi kayak BEM mengunjungi BEM lain gitu Jadi Saling bertemu dan Bertukar pendapat Bertukar cerita Terus tadi kayak Aku kan juga ikut kunjungan Terus Tadi sempet Kemayah sih Jadi dapet gambaran juga Karena mereka ada yang punya broker juga Terus online Mereka kayak Iya nih kita juga sponsor gak dapet Mereka bilang gitu Terus Terus yang dari Dari aku jadi nanya kan Lah kalo sponsor gak dapet Terus gimana gitu Ya Ditambahin doa lah Kata mereka gitu kan Terus Ya terus mereka Ya kita paling Ngandelin dari Mereka kayak jual merchandise gitu Terus Sama Ngandelin Uang kasnya mereka Ya gitu-gitu deh Ya Jadi sambil nyatet-nyatet dikit Bener kayak gitu Jadi kayak studi banding Tapi Enggak formal sih Agak Agak nyantai gitu Gak terlalu formal Gak terlalu formal Ice brown Ice grey Iya aku cukup pengen ice brown sih Bingung Lihat Senin deh nanti Semoga aku kaya Itulah doaku setiap hari Iya Kak Bagas juga aku Tiap hari doanya gitu Semoga aku kaya Doaku tiap hari Dari sultan Keren banget nih sayang si pemikiran Ijo doang biar kayak rumput Enggak Gak pedih gua kalo yang warna-warna Terlalu berani gitu Sebenernya kalo rose gua Gitu-gitu juga udah berani sih warnanya Cuma Kalo ijo Bener-bener Gonjreng gitu di kulit gua Takutnya Jadi Enggak Ambil Warna min kaya suga Nah kaya gitu-gitu gua gak pedih Kayak gitu gua pengennya warnanya yang agak-agak kalem Ya paling gak jadi istri orang kaya lah Iya Seperti yang ada di instagram aku Jadi istri orang kaya Ngamen di lampu merah sambil jual bunga nyari dana Iya dulu aku Untung aku Selama masuk game udah sempet ngerasain ngamen Maksudnya nyari dana Nah aku dulu pernah Begitu Nah Waktu itu aku nyari di daerah pik Kayaknya ini tempat anak-anak Eh sasaran anak-anak nyari dana sih Pik Aku waktu itu jualan bunga Di Di pik Ke tempat makan Dari tempat makan ke tempat makan itu Waktu Jauh sebelum ada pandemi sih guys Tenang aja Itu jauh sebelum ada pandemi Jadi jualan bunga Terus Ada kating aku satu bawa gitar Kayak ukulele gitu Yang kecil Ukulele kan yang namanya Yang kecil gitu Terus dia nyanyi Nah biasanya tuh kalo di pik Wah mantap itu dapet dananya guys Disini kalo ada yang belum tau Belum pernah Ada yang belum pernah ngamen di pik gitu ya Ngamen cari dana Buat di kabus Cobalah ke pik Itu Mantap jiwa Dapet dananya Agak-agak kalem Emang orangnya kalem Kalem dong sayang Aku kalem banget Bisa Hai Kak Raka Anak organisasi Can relate Dana seger Ngamen pake alamat Songsa 1000 iya Bener Jadi Tapi kalo gak salah ya Kemarin itu Waktu aku Nyari dana di daerah Bik aku gak pake Saya kataku Aku gak pake alamat sih Cuma Kebetulan Pas Nyari dana Pas keliling dari satu tempat makan ke tempat makan Dapet yang Eh apa sih Pengunjungnya disana Kebetulan kayak loyal gitu Mau keluar duit Jadi Pas kita Apa sih Masuk ke tempat makan kan Kita nyanyi Terus kita jualan mua Terus Ada tuh Satu Bapak-bapak lagi makan Sama keluarganya gitu Terus Kita bilang kan Pak kami Mahasiswa dari Universitas Ini Mau bikin Acara ini Bakal begini Terus Dia udah tau nih Tujuannya pasti buat cari dana kan Jadi dia langsung kayak Udah-udah bunganya ambil aja Dan dia langsung kasih Cuannya gitu Dan Wah tuh anak-anak yang Yang kan gak semuanya masuk kan Jadi biar gak kayak ngeroyok gitu Terus Yang masuk sama yang di luar Kayak udah liat-liatan Dapet nih Dapet gitu Kayak langsung dapet Beuh Terus mereka kalau gak sih juga Gak nanggung-nanggung sih gitu Ya ini aku saran aja Disini kalau ada yang mau nyari dana ya buat Acaranya Kepik-kepik Hehehe Udah rapih guys Kalau wisuda offline plus CFD pasti lebih gampang Iya Nah biasanya juga Kalau ada CFD gitu Jualannya di CFD gitu kan Cuma karena lagi pandemi Jadi gak bisa kayak gitu Wih Member jeket ya kak Bukan kak Bukan member jeket lagi Kak besok joget gak? Gak besok aku gak joget Aku mager Mending tidur Oke guys besok aku absen Gak perform karena aku menes Ada gak member kayak gitu anjir Gak mungkin Gue bukan member lagi woy Tapi gue Tutup aja Shok Hehehe 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 Denger A word aja Temen lo semua Hah? Gak tapi gue tetep shock guys Tadi kayak Oh men Gue ngomong Sesuatu yang Aaaaah Kayak belum terbiasa Kayak belum terbiasa Hehehe Gak mau nge-tweet anjir Hehehe Enggalah gak mau Kayak pasti nanti gue bakal Dengar sendirian ngomong anjir Gitu kan Eh Tari Hehehe Kelepasan Wok-wok-wok Karena gak biasa jadi shock Iya bener Karena gak biasa jadi shock Karena Kita harus jadi contoh yang baik ya guys Kepada remaja-remaja di Indonesia Jadi Sebisa mungkin menjauhi kata-kata kasar gitu kan ya Cuma Kalian tau kan Anak-anak remaja ini hidup yang di sekitarnya juga Anak-anak remaja gitu ya Ada yang sekolah Ada yang kuliah gitu kan Kalian tau bahasa-bahasanya Jadi Pasti kebawa gitu kan Mau gak mau Secara gak sadar kebawa gitu Harus menahan ya Anjay Hehehe Hehehe Kocak Kalo anjir gak boleh Anjay boleh gak Anjay 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 Gue udah boleh ngomong kayak gitu Mungkin orang Indonesia gak ngomong anjir Gak afdol Iya lah Eh kok gue sangat setuju sih Hehehe Enggak maksudnya Kayak Lu tinggal di Indonesia Orang-orang di sekitar lu ngomong kayak gitu Masih kebawa gitu Secara gak sadar kebawa Cuma kan Kita harus jadi contoh yang baik ya gitu Jadi gak boleh ngomong kasar Hehehe Hehehe Langsung semangat Hehehe Busing gue Jangan kau tahan lagi Keluarkan Lisa Keluarkan Udah berapa member Udah berapa ex-member guys Yang udah live Dan Sudah mengeluarkan semua kata-kata Keramat Anjir Hehehe 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 Seru ya Seru sumpah Anjay Anjay Hi Ya sebenernya kemarin waktu masih jadi member Aku juga Keceplosan sih Berapa kali guys Maksudnya kayak gue termasuk sering juga Kalo lagi live Kayak Anjir Gitu Kayak gitu Ya cuma Eh gitu dah Kalian ngerti dah Hehehe Hehehe Biasa aja dong Gak usah diulang-ulang Hehehe 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 Terlalu segar ya bun Hehehe Yah kita Batasnya 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 Anjir dan anjay deh Gak tau yang lain tapi Hehehe Hehehe Udah bisa nih bilang lagi makan indomie Ya betul banget Aku Aku kemarin abis makan indomie Makan samyang Bericatai Hehehe 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 Hancur Boleh nggak Hancur Ntar kayak kagebi Kalo hancur 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 Dia suka ngomong gitu tau Hehehe 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 Kalo buset Boleh nggak Kalisa Kalo buset Gak apa-apa sih Buset itu kayak ungkapan kaget nggak sih Emang kalo buset Kasar ya Hehehe Cuma aku Ngomong buset sendiri Jarang juga sih kalo bisa lagi MC Atau nge-tweet gitu Hehehe 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 Gak usah nirin gaby list Dikit-dikit hancur Ya dia sukanya hancur Hancur nggak sih hancur Gitu Gak 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 Kumpul ke yang lebih tua Wah Kasar lah kalo kayak gitu Hehehe 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 Ehh Hehehe Punggah gua jadi malu nih Gua tutupin deh merknya Hehehe Hehehe pofon dari apa sih? agak usah keluarkan C udah bisa endorse sama kerja sama nih bisa dong kenapa tidak bisa iya aku sering minum pakai ini karena kalau beli minum di warung terdekat adanya ini yang gede-gede jadi kan aku BA ini ayo fit boleh cariin BA ini eh udah ada alamat buat nge-gif kah? oh ya kemarin-kemarin tuh banyak juga yang nanyain kalau mau nge-gif kemana nanti aku kabarin ya di twitter kalau ada yang mau nge-gif mungkin atau kemarin kayak belum sempet kirim internet atau apa boleh ntar ya aku kabarin sama sama VC 25 tiket bisa gak bisa lah aku ada VC ya guys hari minggu sampai ketemu di video call aku aku gua kemalu sih sekarang ngomong kayak gitu dulu gua bisa aku mau nge-gif grex boleh gak kalisa? boleh 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 ga deh diem ga yu hahaha foto tuition online aja belum dikirim ah? belum dikirim sampai sekarang tapi kalau sama member lain gak ada yang dikirim belum coba di tagih ke JKT48 Moshi Moshi ya gak sih? kayak call center-nya gitu kif cupang mau gak? kemarin tuh aku sempet kepikiran pengen pelihara cupang juga sih cuman aku gak bisa ngerawat ikan sebenernya tinggal ganti akhir aja sih engga juga sih, susah juga sih misalnya abis lulus mau jadi apa? istri orang kaya iya abis lulus mau jadi istri orang kaya aja biar kayak ini, kalian tau gak sih yang lagi trending? Siska call mari kita coba biar nanti anak aku bisa masak di dalam kamar hehehe jadi abis lulus aku mau nikah sama orang kaya aja mari kita coba di gif peralatan podcast mau gak asak? wow karaka enggak enggak baik sekali kalo memberi saya gif itu lisa call mau bikin es krim rasa apa? es krim oh sumpah sih tapi gue penasaran es krim rasa nasi padang rasa seblak kayak apa rasanya? lisa call bikin es krim rasa keringat perjuangan kak Miki kak Miki gue tampol nih ya lucu banget lucu banget lucu banget semua rasa keringat perjuang kenapa sih? kenapa sih komennya harus kaya gitu? so peres canda ya kak Miki itu ungkapan aja gak pengen ampol beneran tapi terasa FM harus jadi di Spotify kalo mau usah thank you ya kak kamu sangat-sangat mendukung aku untuk menjadi seorang podcaster hahaha keringat itu takkan pernah berbohong Yuma bercanda mulu jadi apa sih maunya serius? terus terasa FM podcast collab sama Mas Nanang dong ntar yang ada gue diomelin mula sama Mas Nanang galakan dia ya bener dong gimana sih podcasternya? dia kan galak aku takut canda Nanang soalnya Lisa bagus sung jadi podcaster ya ntar kita terasa FM lagi ya guys terus aku udah kepikiran sih untuk mulai terasa FM lagi tapi mungkin minggu depan setelah aku selesaiin deadline kerjaan aku di BEM karena lagi dikebut hari Rabu udah harus kelar ya rencana anggaran dasarnya kayak mau mati gitu kan aku mikirin aja sekarang nek gitu kan ya jadi tunggu aku kelar itu aku langsung terasa FM ntar mantan podcast undang X-Men ya sabi sih sayang banget sih sebenernya tuh radio gak bisa collab padahal aku pengennya bisa collab gitu kan cuma kalo disini gak bisa semangat Lisa jadi anak BEMnya makasih Kak Azra udah warga sipil masih aja diomelin iya emang si Nanang galak collab manual aja pake telepon ya sih bener sih aku cari dulu ex-member yang mau diajak collab pake telepon gak nugas yuk udah nugas sebenernya harusnya nugas lagi sih cuma aku mau nyempetin live showroom aja sih kalo nganter gue gak live live showroom nih udah kelamaan sama Kak Baby belum jadi ya aku juga udah ada niat untuk undang Kak Baby cuma aku lagi mikirin dulu kontennya apa buat diobrolin sama Kak Baby maksudnya ya pasti banyak sih cuma aku lagi mikir apa gitu pake zoom paling bener mending zoom bareng sama Kak Baby kayak webinar ya sayang pake zoom pake zoom terus screen share apa yang di screen share ih karaka thank you loh baik sekali showroom of fresh speech showroom of fresh speech karena kasus dari pandangan hukum sama sekolah kasus dari pandangan hukum sama sekolah Sebenernya kalau sama Kak Baby Aku kepikirannya gini sih Karena dia anak psikologi Jadi aku sebenernya Kepikirannya tuh Baru kepikiran aja sih Kepikirannya kayak mau bahas Gimana sih dampak media sosial Kemember JKT Kayak misalnya Maksudnya dampaknya tuh Kayak misalnya dari komen-komennya Reply-an di Twitter Terus Ya ngerti lah kalian maksudnya gimana kan ya Apa tuh namanya Kayak Terus misalnya di Instagram Pokoknya gitu deh Karena dia anak psikologi kan Cuma kayaknya udah pernah dibahas Dia punya possessive gak sih Aku sebenernya Belum nonton semua Banget episode-nya possess Jadi gak tau Cuma kok kepikirannya kayak gitu sih Ke Kak Baby Karena mumpung kita berdua juga Ex-member kan Jadi Kayak kita tau How to deal with that Dan kita tau Kayak keadaan member yang lain Maksudnya Bukan bener-bener persis tau ya Cuma untuk Untuk garis besarnya Ngerti gitu Jadi aku kepikirannya itu Kayak mau bahas Misalnya Kayak Hate comment tuh Seberapa Eh pengaruhnya seberapa besar sih Ke member Misalnya gitu Ya tapi itu karena Karena Pasti obrolannya bakal serius Mesti di Gue mesti survey dulu nih Ke beberapa member Yang mungkin pernah Mengalami Mengalami Pengalaman yang tidak Mengasihkan di sosmed Tapi ngomongin sosmed itu Gak melulu Hate comment ya Maksudnya Gak melulu Hal-hal negatif Kayak Kita juga bisa Nanya gitu Gimana sih Seberapa besar Pengaruhnya itu Kan ada fanspar Yang tiap hari Ada aja kan Yang ngasih dukungan Ke member lewatnya sosmed Karena banyak juga yang Beri mereka Bisanya Mendukungnya Ya hanya lewat sosmed Bisa berupa mention Atau apa gitu kan Ya ada lah pokoknya Gimana sih fanspar Mesti mereka punya cara Sendiri buat mendukungkan Kayak itu juga bisa dibahas Gak melulu soal Hate comment gitu Karena Banyak orang baik juga Di dunia gitu Banyak yang seru Dibahas hukum Dan psikologi Weh gak pernah hate comment Tapi di blog member Nah itu gue Kalau kayak gitu Gue gak ngerti ya Karena Kebetulan Kalau aku sendiri Tuh kalau dibahas sekarang Jadi abis nanti Bahasannya Kalau minta lo Mau ngajak kak baby Cuma dia singkat aja ya Maksudnya kayak Gue pernah jadi member Dan pernah ngerasain juga Hate comment kayak apa gitu Kayak gue Pernah ngerasain dampaknya langsung Terus Tapi kalau untuk Blok-blok gitu ya Gue sih Gak pernah yang sampai Ngeblok banyak orang Tapi aku ngeblok paling Yang udah menurut aku Itu udah nge-trigger banget Ke mentalnya aku gitu Baru aku block Tapi Kalau misalnya hate-hate comment Biasa yaudahlah mute aja Kayak Kalau gue Kalau gue Kalau gue block Mana jadi kayak Nanggepin dia gitu Dia jadi kesenangan gak sih Kayak Yeay gue di Gue di waro gitu Waronya gak bagus gitu kan Jadi yaudahlah gue mute aja Kalau aku biasa gitu Cuma Kayaknya gitu deh Intinya gitu Makanya kenapa aku pikirannya Itu kalau sama Kak Baby Kenapa sih seru Tapi kalau lo ya kayak gi Untuk kasusnya lo Ini asal kalian tau aja ya Member itu Pada dasarnya suka Nyari nama dia sendiri ya Di Apa namanya Di twitter Jadi kayak gue Suka nyari nama gue sendiri Nge-search nama gue sendiri Karena pengen taukan orang Ada ngerti apa sih Dengan gue gitu Nah kadang kita suka kepencet Kak Nih tanpa sadar gitu Gak sadar Kadang juga Kalau misalnya lagi latihan Lagi latihan Megang HP Itu suka kepencet-pencet Makanya Gue gak ngerti sih Kalau Gue gak tau lo di Block siapa gitu Tapi Bisa karena kepencet pula Kak Bisa karena gak sadar juga Karena gue jujur pernah Kayak gue lupa lah Gue kapan nge-mute nih orang Gue kapan pernah nge-block nih orang Kayak Otak ikan aja gitu Lupa Atau mungkin ada tweet yang Yang mungkin gak maksudnya Maksudnya jahat atau apa Gue gak tau sih Kayak gisum Padi gue gak tau Tapi Tapi mungkin nge-trigger dia Gitu Jadi di-block I don't know Yuk nak Tugas BEM udah memanggil Ya kak tau Kita showroom aja sekarang Tugas BEM bisa lah Nanti abis showroom ya Mute Knowing tuh yang seperti apa Maksudnya Yang komennya jahat kah Atau yang Mengandung Sexual harassment Gue gak tau sih Interpretasinya knowing lo apakah Cuma kalau gue sendiri sih Belum pernah ada sih yang Sampai knowing banget gitu Nge-mention gue terus Jadi Gue juga otak ikan sih Jadi gue lupa gitu Yang gue mute Siapa dan kenapa gitu Head speech Kebetulan gue Head speech itu Sebenernya Hanya pas awal-awal Aku masuk JKT aja sih Kalian tau lah Setelah itu udah gak ada lagi Gitu Jadi Yang gue mute juga kebanyakan Pas dulu banget Kayak 2015 2016 Awal-awal Itu aja sih Terus makin kesini Gue Makin masa bodoh gitu loh Jadi Paling yang udah bener-bener Nge-trigger Baru gue block gitu Mungkin karena gue Anaknya juga lempeng-lempeng aja sih Jadi Apa juga yang mau di-hate Kayak gue Gue gak Maksudnya Gue gak pernah yang Bacot banget Di Twitter juga Gitu Kalo showroom bisa block Atau bisa Sampai Kami Kami ngomong apa sih Emang Tapi kalo kayak gitu Wajib di block Sih Oh Kayak gitu Mau gue block Mau aku block Daripada hate speech Mending flash speech Yes Respect Tapi kalo Gak jadi Gue jadi pengen ngebahas kan Nah kita simpen aja itu Buat nanti ya Kalo Sama Kak Baby Tapi gue kepo Kalian tuh pernah gak sih Ada Ngalamin Pengalaman yang gak Bagus di sosmed Ini jadi bahan survei gue nih Asik bahan survei Deye banget lu bisa pengguila tampong Hahaha 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 sayang saya bagaimana kita ngefilternya kalau ditanggepin makin-makin soalnya ada saya sudah selalu mau aduh ya laki pernah kalau temen tweetnya annoying termasuk rasa kayak gimana kak emang kakak pernah di hair speech kak kak tau gak main subscribe iya sih pasti pernah gak sih setiap orang paling enggak pasti ada yang ngerasain di pengalaman gak enak di sosmed kalau kayak gitu mending kalau misalnya parah ya rehat gak sih rehat sosmed pengalaman gue hampir tweet war tapi kalau soal-soal tweet war ya gue juga ngeliat kayak bukan fandom JKT aja sih maksudnya fans-fans lain pun gak harus korea ya maksudnya apa aja gitu pasti ada yang tweet war gitu tapi kalau udah sampe ngejelek-jelekin menurut gue itu udah jatohnya head speech sih kalau maksudnya kayak lu lu mungkin kayak ngebela 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 sosmed itu ada orang gitu ada manusia gitu kok bisa gitu keluar kata-kata kayak gitu walaupun emang lu tweet war kayak lu pake apa ya yang keren kayak twitter tweet warnya gimana ya tapi ngerti kan maksud aku gimana panggil nama bapak teman masuk head speech gak emang memang gue gue gak tau sih kebetulan kalau aku selalu menyembunyikan nama papa dan mamaku ya kalau di sekolah atau dari temen-temen jadi kayak mereka tuh maksa gue kayak nama bapak lu siapa dan gue gak pernah mau kasih tau makanya gue gak pernah bagian yang kayak nama bapak gue yang dipanggil gitu jadi gue kayak tidak pernah merasa kesal ujung-ujungnya malu abis tweet war yang bermoral dikit lah ya iya karena aku kayak kalaupun aku terlihat jarang ya kayak bikin instastory jadi emang aku anaknya kan gak gitu gak gitu suka terlalu sering bikin instastory juga kan jadi tapi gue memantau segala sesuatu yang terjadi di sosmed gitu jadi gue tau orang lagi tituar gitu gue tau orang lagi lagi apa sih namanya lagi berantem lagi ya ada drama apalah di sosmed kayak gue tau gitu iya 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 Kayak baca-bacain komennya tuh seru tau Kalo nagih utang teman-teman sketchbench juga Kalo dari sisi kita yang Kita yang ngutangin, kita yang Minjemin Bagi kita gak head speech Tapi bagi yang ngutang mungkin head speech Ya gak sih Hoi, hoi kayok Eh tapi itu apa sih dewa kipas, aku gak tau Kalo yang itu aku gak Itu aku gak merhatiin guys Itu aku gak nge-search Lebih dalam Tapi itu apa please, itu trending Aku pernah ada sakit hati soal head speech Oh iya jelas Aku manusia karena gak jadi aku pernah Sakit hati ya, pernah lah Gila Bahkan gue pernah insecure Segede itu, sebesar itu Karena head speech Kayak itu nge-trigger gue banget Kayak insecure-nya bener-bener insecure Tidur yang Bangasih Itu deh Yang gue bener-bener ketrigger banget Gara-gara head speechnya Dulu tuh Tidur Gak keliatan kali ya Tapi gue Tiap hari udah kayak mau nangis Bawah nih Oh dewa catur Pertandingan catur Terus kenapa trending Terus kenapa trending Buat pansa Nanti suara bagus Desecure-nya Iya Kayak Gimana ya Namanya juga head speech ya Kata-katanya gak bagus gitu Ya nge-trigger banget gak sih kak Apalagi dulu lu masih remaja gak sih Lebih sensitif soal pandangan orang lain Iya bener-bener kayak gitu bener banget Bener banget Even sampe sekarang pun aku masih begitu gitu Masih sangat sensitif sama pandangan orang lain Cuma mungkin Gak Gak separah dulu kali ya Dulu apa dulu Masih remaja Gila gue masih belasan tahun Cari topik lain aja Kayak badminton contohnya Oh kalo yang bulu tangkis itu aku juga tau sih Yang lagi Yang lagi rame dibahas I know Btw besok kalian pada nonton rkj Aku tuh pengen nonton si besok Cuma gak tau bisa apa engga Ternyata 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 Nontonlah butterflies Asik Karnan tak Gak pensiun deh Nggak doa Shiku sama Kalisa Nggak dulu, tidak abse dulu Laman RKJ Ini sajarin ngalis, gue pengen ngalis juga sekarang Kaygi Lo Contoh lah alis gue ini kayak G Ya Sebenernya alis gue nggak perfect kok guys, sumpah Kayak kadang nggak seimbang juga Tapi Buat yang baru mau Belajar ke alis Kalau ada yang cewek disini ya Kalian aku saranin Pake pensil alis yang Merknya Piva ya kalau nggak salah Dia bentuknya kayak pensil Kayak pensil tulis gitu loh Ya Itu soalnya gampang buat Bikin ngeframenya gitu Kayak bikin kotaknya gini loh Nah Terus abis itu kalau udah bisa Pake Ini Pensil alis aku yang menghasilkan Alis secitar ini Itu adalah Etude House Aku pake Etude House Untuk alis yang sekarang ini Dan selalu pake Etude House Karena dia Enak sih Buat ngegoresnya gitu Nggak kasar Oh ini dibilang cowok kasih tau Lis nangis Tapi kayak gitu Sumpah nih maaf banget ya Gue nggak bermaksud apa-apa Gue nggak bermaksud buruk Tapi gue kira juga Lu Tadinya Cow Mehong pake Etude Etude itu Untuk pensil alisnya Nggak terlalu mahal kok Tapi pensil alis bisa pake apa aja sih Ada Wardah juga Maksudnya Maksudnya Coba-cobain lah Yang Cocok Bensil alisnya 2B Faber-Castell gitu Eh ada Takasan loh Di podium Hai Takasan Konbawa Pensiun aku Kananta Ya Allah Jangan sedih dong Lo sekarang gantian jadi raja sedih ya Mana nih Pesangon pensiunan PT Lis nesain Sejahtera Nggak ada Sorry ya Kalau kerja di PT gue Suka rela Bentuknya Kalisnya Kalisnya mau oleh-oleh apa Dari Singapura Nggak dong Bahagia gue mah Kalau ada pesawat Nggak usah pura-pura kuat gitulah kananta Padahal dalam hati Si raja sedih Di Moja Hadapan aja sih Di Moja itu kemarin Aku main skateboard Eh ku skateboard Apaan sih Lisa Kemarin gitu Kemarin itu di Moja Aku main sepatu roda Main sepatu roda Terus Sama dia ada spot-spotnya Buat foto gitu loh Spot lucu buat foto Kalau kalian yang Lihat di Instagram aku Yang rainbow-rainbow itu Kayak gitu sih Di Moja Maksudnya kalau mau Nongkrong-nongkrong yang Cari tempat buat Foto lucu sekalian Main-main gitu ya Kemoja aja guys Skateboard Gue juga bingung Kenapa kepikiran skateboard Kalian bisa Kel ansinya lagi jalan Pas di video Moja Ya guys Sumpah itu Aku tuh Terakhir main Main sepatu roda Kayaknya SD Kayaknya SD ya SMP gitu Jadi aku udah lupa Kayak badan aku Udah melupakan Keseimbangan itu Jadi kemarin kayak Gue so-soalan nih kan Kalau kalian Lihat di Instastory aku tuh Kayak aku pegangan sama Dorongan putih Warna putih gitu kan Itu kan buat Kayak bantu Supaya bisa jalan Pake sepatu roda ya Nah kemarin itu kan Abangnya nawarin kan Kayak mbak mau Pake alat bantu gak Gitu kan Terus aku so-soalan kayak Heee coba dulu deh mas Gitu kan Terus mau coba tuh Pas mau coba Udah mau agak keplacet Kayak eh ayam-ayam Gitu kan Udah mau jatuh Terus abangnya kayak Udah pake ini aja mas Eh pake ini aja mbak Terus gue kayak Iya mas Terus gue kayak Pake cepet-cepet kabur Karena gue malu Terus gue kayak nyamperin Nah terus si Lala Makaayana Kayak gak nungguin gue Kayak mereka udah ke atas duluan Gitu Kayak Oh jat banget kan Mungkin gue Terus gue kayak struggle Sendiri naik ke atas Nyamperin mereka Kalau saya sudah berapa puluh tahun Yang lalu tuh Pake yang meroda tiga Kayak sepeda Tapi kalo skateboard Aku Bisa Walaupun gak yang sampe Ngeflip-ngeflip gitu Gue gak ngerti sih Bahasa skateboard tuh Pokoknya yang dia kayak Sampe ngeflip-ngeflip gitu Gue gak bisa Oli ya oli Oli tuh lompat gitu ya Gue gak bisa Gue gak bisa Tapi gue bisa Kayak misalnya Cuma jalan aja gitu Di atas skateboardnya Gue bisa Gue gak bisa Loncat-loncat Kayak orang-orang Tapi Kayak Ngeeng Gini-gini Di skateboardnya Gue bisa Sini main skateboard Di wajah Skateboard Lu duduk ya Masa skateboardnya Diduk-duk Skateboard Atau fingerboard Fingerboard tuh apa Belum tau aja Lisa ngeflip main skateboard Di trottoir Mx Kayak skateboard Tapi pake tangan Oh Aku gak tau itu Drakoran dulu dah Ketinggalan jauh Vincenzo Emang Vincenzo seru ya Aku Drakor Baru kalo nonton Voice season Dua sih Belum lanjutin yang lain Belum lanjutin season Terus kemarin aku sempet Keter-tarik gitu Ada drama kriminal Judulnya Mouse Terus gue belum lanjut Weh ditangkap Seperti kemarin Lu bisa kurang ajar Kurang ajar Lu ya karaka Ntar ya guys Aku ngecek Online Online Selamat menikmati oke le notifnya banyak iye kerjaan isinya untungnya aku kerjaan BEM semua grupnya di line gak ada yang di whatsapp jadi gak perlu takut ketahuan lagi online misalkan kalau misalnya orang kabur kan dari whatsapp karena kalau lagi buka whatsapp terus ada kerjaan disitu ketahuan lagi online dan gue semua di line jadi gak ketahuan id line kamu apa manis ih kepo kepo ngerti silet nih notifnya banyak ya ampun enggak sayang WA gua gak pernah nyalain status on emang bisa ya tapi kalau di WA cuma bisa nge-offin last scene kan ngarkoba no rokok no no WA kamu berapa manis kayak gitu ngeselin banget sumpah ngeselin banget bacanya bisa cuy hah gimana caranya gimana caranya ika i don't know wow sumpah gue mau caca pristik dikit deh pucet banget gak suka hai ntar mara woi aku gerak eh gak bisa ya ngasal gue tadi hehehe i know i know i know sini no WA kamu aku ajarin via via WA aja gak gak mau hehehe aku pengen give sticker line jadinya sticker line ku udah banyak sih hehehe kebetulan aku anaknya konsumtif sekali ya jadi suka beli sticker-sticker line padahal gak ada yang di chat juga gitu ya bahkan tadi aku kayak kepi tadi siang gue ngeliat notif dari akun chatnya lain gitu kan online official gitu terus kayak ada tema baru yang lucu gitu terus gue kayak apakah gue harus membeli tema ini gitu kan apakah gue harus beli tema ini lucu sekali gitu kalo gue pake pasti lucu nih kalo buat chatan kan tapi untuk apa gue tema lain udah banyak gitu banyak banget jadi gue kayak dan abis itu ujung-ujungnya gue balik ke tema lain yang original yang emang bawaannya itu aplikasi gitu kan gue pengen kayak kalo gue beli ini tema ini jadi suatu reward gue gitu selama memakai line terus gue mikir beli apa gak beli gak ya ini lucu banget tapi buat apa gitu kan terus akhirnya gue memutuskan untuk gak beli karena mending gue beli buat koin webtoon aja kalo ini webtoon aja stickernya banyak nah iya kalo WA itu stickernya banyak dan macem-macem dan kita bisa bikin sendiri juga kan dan gratis gitu terus kadang stickernya WA juga lucu-lucu kan cuman gak tau cuman gak tau kayak gue soalnya pengguna line banget dari dari remaja mungkin karena karena masuk GKT juga ya kebanyakan semua pekerjaannya di line gitu jadi jarang jarang pake whatsapp dan sekitaran gue entah kenapa gue selalu menemukan mereka yang memakai line gitu jadi gue juga pake line gitu tapi gue kalo jatah nama Lala itu di di WA sih nama gue di WA sama temen kampus gue juga di WA karena entah kenapa mereka lebih fast respon disitu gitu webtoon ngikutin apa? aku webtoon sangat-sangat mengikuti second hand second marriage second hand bareng kali sayang aku lagi ngikutin second marriage yang tentang pelakor pelakor seru emang sesuatu yang berbau pelakor tuh kalo cerita webtoon wet pet drama gitu kan ya nah aku di eh wet put kan gue apa sih otak gue di webtoon baca komik itu si second marriage ini jadi ceritanya si ratu dengan si raja ratu ini sifatnya sangat dingin sedangkan si raja ini kayak haus akan pengakuan oleh istrinya tapi si raja ini malah ketemu sama seorang yang dulunya diceritain ya dulunya itu budak dan diselamatkan sama si raja ini nah dijadikan selir diangkat jadi selir sama si raja jadi nah sedangkan si selir ini kayaknya dia tuh sifatnya lucu ceria sayang ke raja gitu loh pokoknya si raja ini merasa jadi laki sepenuhnya kalo sama si selir ini ketimbang sama si ratu ini yang sifatnya dingin independent woman gitu kan yaudah gitu jadi seru banget sih ceritanya eh terus abis itu si si rajanya akhirnya spoiler doang kalo gue ceritain baca aja ya kalian di webtoon itu seru banget parah kalian harus baca kalian harus baca karena itu seru banget kayak gue di webtoon ini apa sih sampe rela membeli membeli koin supaya gue bisa cepet-cepet baca episode selanjutnya seru banget mau nangis gue kayak gue baru kali ini kayak nemu webtoon yang bagus dan sesuruh itu menurut gue kayak jadi pengen tiap baca tuh gue gondok gitu tiap baca gue emosi rasanya kayak pengen berkata kasar gitu tiap ngeliat si pelakor gitu kayak kenapa lo merusak? hubungan orang tapi itu justru hal yang ditunggu-tunggu dari membeli koin hehehe eh jadi gelap sayang ntar dulu ntar ya 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 Bap-bap-bap Kalian masih aku kalo manggil temen juga suka gitu tau Biar kerasa itu deket Kan kita deket Iya gak guys Apa kabar bu? Kabar baik Pokoknya panggil sayang biar saman Iya sayang Bap-bap-bap-bap Jadian kagak Deket doang gak jadian Pengalaman ya kak Miki Usiyo gak ada taktiran buat pensiunan ya bah Kan udah gue bilang tadi Kerja di PT gue Sifatnya suka rela Gap-bap-bap Sering terjadi di perkotaan besar Sering ya Allah Kak Miki Kasian Deket doang sih Cuma ada kain hati Kasian Pesangun JGD dipakai ke Singapura sama Lala Iya betul Kemarin aku ke Singapura sama ke Ayana dan sama Lala Kita ke Orchard Kita ke Patung Merlion Dan kita ke USS Universal Studio Kalian bisa lihat vlognya di lagi story aku ya Itu kita lah Abis dari Singapura Kak Nanta jangan curhat dong Aku tahu kamu raja sedih Posisi di mana Liz? Di sini Singapura sekarang kayak GBK ya Beb Iya Beb Mirip sekarang Singapura kayak GBK Coba sini deh Bapak Alif udah uninstall showroom Kak Fama Hah? Serius? Udah uninstall showroom? Ih gak seru Itu minum kagak abis-abis deh Sorry ya guys Kalau gue showroom terus minum terus Karena gue kalau ngomong kebanyakan tuh Awus Kayak tenggorokannya kering jadi aku harus selalu minum Dan ini 1 liter Jadi Nggak abis-abis Maaf ya Katanya biar bisa lupa apaan sih Aneh banget Saya ada rekomendasi lagu tentang toxic relationship Bentar 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 Kayaknya gue tahu tapi gue lupa Kak Raka Jadi gue Dengan otak gue yang ikan Otak ikan ini gue mesti Mikir dulu Kak Raka nih ya Yoi udah bisa nunjungin merek Udah dari tadi Kak Fahma Dari mulainya showroom ini Gue udah menyebut banyak merek Jalur pribadi banget nih ceritanya Kak Raka Halus gak tuh ya Halus banget Rapat Rapat sosain gue Lisa lebih parah Gue ngomong apa emang Kak Fahma Mantap ini dia ditunggu-tunggu Lisa ngomong kasar Ya ampun Nggak boleh Ngomong kasar Nggak baik Dua jam Lisa ngomong anjir 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 Gantian Lisa yang dispil Jangan we mulu Soalnya lu banyak yang bisa dispil sih Kayak gitu Gue kan orangnya gini-gini aja Jadi apa yang mau dispil gitu Gantian Lisa ini dispil Jangan Siapapun bikin kompilasinya Matilah gue nih Kalo ada yang bikin kompilasinya Aduh Lisa contohnya gak baik Aduh ex-member ngomongnya Jangan gituin ya guys Mati we Lagi jadi panitia acara apa Lisa di kampus Ada namanya Taruman Negara Love Fair Itu lomba mediasi Kak Erick Kak Fahma bahkan gue udah lupa ya Kak Fahma sumpah gue udah lupa Gue pernah ngomong kata-kata itu Kenapa lo Emang gue pernah ngomong ya Masa sih Nih para Netizen Youtube Yang nanti bakal mungkin ada Yang berkomentar di video ini Semua yang terjadi Di dalam showroom ini Full hanya bercanda Dan bersenang riang aja Karena disini komen-komennya Juga baik-baik ya Gak ada yang marah-marah juga Semuanya pada bercanda Emang pada memancing gue Untuk ngomong A word Jadi Para yang lagi nonton ini Netizen Youtube Kita disini Semua santai Emang cuma korbannya doang yang inget Sumpah gue udah lupa Bahkan pernah ngomong itu Berarti lagi Apa Santai banget Kita kan satu tongkrong Iya Jadi netizen Youtube Disini semua satu tongkrongan Juga ya Jadi Santai aja bro Jangan dibawa serius Gak apa-apa Bebas mau ngomong apa Iya Tapi kan Netizen itu Banyak Jenisnya ya Banyak yang berbeda Sifatnya saat memakai Media sosial Mungkin ada juga nanti Yang gak nonton live ini Terus menginterpretasikannya Salah Gitu kan Jadi gue harus Meluruskannya dari sekarang Aku bener dah Kayak member ya Sorry dah Disini semua kan Satpam Gisa Memang tongkrongan gue Disini asik-asik Love you guys Ayo uci Love myself too Gaya Lu Gaya lu Love myself Hah Emang tongkrongan Yang gak asik Dimana tuh Ini kalo di record di Youtube Tolong pake timernya Biar gak ada yang ngecut videonya Kok pahamu Iya bener sih Tolong lah Pake timer ya Laku Sam Yang Tepuk Tabi Laku 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 Vem Laku Laku Mel Ntar ya guys Ya ntar gue kasih menit tuh Disclaimer Lisa tadi Biar gak salah paham Kayak gini Kayak gini banget loh Karyawan sama siur jadi friend Kita satu tongkrongan sekarang Bukan karyawan dan CEO lagi ya Saya dapet salam dari Ex-assisten pribadi Siapa? Si Nanang Suruh nonton lah si Nanang Gaya-gayaan Nitip salam Apa itu? Orang-orangnya masih ada dong Canggih bener siur Aku gak liat nih gue yang ngomongin Nanang Ya jadi sebenernya tadi waktu showroom Udah ada peringatan bahwa HP gue tuh udah 2% Kayak udah disuruh ngecas nih sama HP gue Tapi gue mikir kayak Udah lah nanti aja gitu kan Terus gue tadi Padahal udah kayak udah menyiapkan chargeran gitu Terus Gue lupa ngecas Jadi keterusan sampe mati Sorry ya Gue lupa ngecas Sumpah Karena gue mikir kayak Udah lah HPnya tahan gitu Eh tau-taunya mati Emang Bodoh Kasihkan ngomongin orang sih lu ya Iya Karena gue tadi lagi ngomongin Nanang Jadi mati Kayaknya Nanang tuh langsung kayak Sudah mendengar hal-hal tidak bagus Jadi dia langsung mengutuk dari jauh Ke HP gue Instant Karma iya Sumpah kayak Instant Karma Karma cepet dateng ya Nenang gak bisa diassisten pribadi Jadi dukun Jadi dukun Cocok sih Cocok Cocok Tapi showroom keren juga ya Maksudnya Kalo kita belum nge-end sendiri Dia Otomatis masih muter gitu Masih nyala Jadi penontonnya gak berkurang gitu Kayak gue kan Maksudnya belum ada niat nge-end kan Kalo ini ke Restart lagi Coba dari nol lagi Kan males banget gitu Ngumpulin ya Kayak gitu Bahkan gue gak ngerti Maksud lo tuh ternyata Fahma Dari Karma Jauh banget Kuliah aman Aman Kawahyu Fikri Kuliahku aman Maksudnya 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 kasihan Lisa kuliahnya dihukum masa kuliah-kuliah dihukum iya kayak gigoyan aja lah biar cepet lah ya aduh ini kenapa kepecat baru yang segini sak kalah sama baju udah ngantuk gue tuh semalam begadang guys kayak gue gak bisa tidur sampe sekitar jam limaan terus jam lima baru tidur jam lima tidur jam sembilan apa sepuluh gitu gue udah bangun kayak ngantuk sekarang cape gak sih gue aja cape dalam diri sendiri sama kerecehan gue ya gue cape sama lo kayak gitu gue cape udah receh buaya kayak apalagi yang mau lombat kayak gitu ngampain lo sampe jam lima jagain kosan gak tau nge-scroll instagram nge-scroll twitter tuh bisa sampe subuh welcome to rusak ya sirkadian's rhythm maksudnya apa kayak gigi kena terus ya iyalah kak fahamah beting kahungan sih kayak gigi gimana gak kena terus sirkadian's dia tempat tidur kita wah abis gimana ya kalian suka gitu juga gak sih maksudnya kayak nge-scroll instagram twitter atau youtube gitu kadang gak kerasa udah jam 3 udah jam 4 padahal kayak tadinya niatnya gak gak sampe selama itu cuma keterusan aja ya kan liat kemarin gue anteng begitu iya cover lo doang anteng kayak gi gue bersyukur lo yang lanjut showroom bukan meme yang lanjut showroom kalo meme yang lanjut showroom tuh kacau bakal rusuh kalo meme nonton youtube sih yang parah sama keterusan ngobrol di di s2 discord ya sama clubhouse eh untuk clubhouse sih aku belum pernah download sama sekali jadi gue belum tau sih seseru apa clubhouse kalo discord aku discord makanya bukan buat main game atau apa sih kayak temen-temen gue bikin kelompok belajar di discord gitu tapi gue sendiri cara buka discord karena itu isinya kelompok belajar ditutup saja gue males bukanya nonton youtube ya nonton youtube itu juga gak kerasa kayak kadang kalo udah malem ya tontonan youtube juga udah random maksudnya yang gue liat aja yang judul menarik yang gue tonton gitu jadi gak yang gue nyari gue pengen nonton ini-ini enggak emang asal pencet terus seru terus gak kerasa tiba-tiba gue udah jam sini tapi gue udah begadang lu bikin discord buat kita nongkrong aja nah iya bikin discord buat nongkrongan tapi ya gue jujur aja gue norak eh bukan norak gue gatek gue gak gitu ngerti cara pake discord sejujurnya makanya kayak kelompok belajar gue di discord terus gue gatek di discord jadi gue makin males gitu membuka discord karena gue gak uptake kayak gue bahkan pas pas di discord gue kayak nanya ke temen gue ini buat apa? itu buat apa? kalo pencet ini ngapain? kalo pencet itu ngapain? jadi gue gak ngerti gue bikinin mau server discord eh 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 lu tinggal duduk manis lu tunjuk aja yang sekiranya bisa jadi admin baik akan aku pikirkan tentang discord boleh sih ide kalian untuk nongkrongan ini apa? kita harus menemukan nongkrongan ini apa? lisa si mulut sop taman kanak-kanak lisa udah lagi jambodoh lu tanyain begini say a word with lisa ayo nanti udah gue pikirin gue pikirin serius-serius gue pikirin gue noted nih aku catet ya di buku keramat gue oh eh gak keliatan nih bikin discord welcome to circle A word lisa the A word girl tuh kalo butuh temen gak ada muka discord aja pasti selalu ada nongkrong disitu sambil dengerin musik atau game gue boleh cerita pas kemarin mau take podcast gak sih yang sayang meme boleh 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 cerita 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 cepetan gue tungguin Kak Fahmo gue mau baca cerita lu nih jadi kemarin kan memidia jokofren gak mau maunya online terus gue tawarin mau pake discord atau zoom katanya discord aja lebih enak kayaknya gue curiga nih meme ngomong kayak gitu gue curiga tuh kan gue udah tau Kak Fahmo hari ha ternyata dia gak ngerti apa-apa soal discord gue udah curiga tuh dia ngomong discord aja lebih enak kayaknya gue udah tau banget pasti dia gak ngerti cara pake discord Kak Fahmo gue kayak gak kaget gitu sama cerita lu karena gue udah tau meme itu kayak gimana orangnya kayak dia tuh jauh lebih gaptek dari gue kayak gue gaptek dia lebih gaptek lagi gue udah curiga tuh discord sama zoom discord aja lebih lebih gampang kayaknya gue jamin gak ngerti apa-apa tuh dia baru install gak ngerti bikin aku udah masuk server gak ngerti masuk gue udah nebak gue udah nebak sumpah gue udah nebak gue udah nebak cerita lu pasti meme kayak gitu yang dia tuh suka bikin onar ini keluarnya gimana ini keluarnya gimana meme gue udah gak kaget sih dia tuh gapteknya jauh lebih gaptek dari aku guys sumpah kayak gue kemarin juga pas instagram live gue gaptek gue gak ngerti gitu tapi gue bisa menghandle gitu jadi kalo gue tuh gak bisa gue tuh gak bisa dia tuh orangnya aneh padahal zoom dia familiar kayak soal-soal mau discord gue tau tuh di jalan pikirannya kayak ya apa tuh discord kayaknya asik gitu dia kan kayak otaknya dia tuh kayak menggampangkan gitu padahal dia gak ngerti meme meme bisa minum aku nih malah coca-cola iya emang bener bener karena kak bener meme yang penting sotoy aja dulu iya bener meme itu yang penting sotoy aja dulu urusan tau gak tau itu belakangan emang gitu anaknya pusing kan lo gimana gue 6 tahun ketemu tuh orang dulu gimana gak esmosi itu gue sama Jinan kalo ngobrol sama meme tuh kayak pengen bawaannya men marah tapi sumpah tadi aku di komen ngeliat ada dia kasih apa ya Kak Awas Titan A word save the world ini oke ini ini maksud aku ini dia bagus sih jadi nama tongkrongan kita A word save the world mari kita bikin caption ini tongkrongan Lisa A word save the world bagus thank you kak kak siapa tadi namanya ke Awas Titan bagus nama tongkrongannya bagus yuk siapa lagi yang mau join ke tongkrongan ini let's go let's go namanya udah kayak masukkan perdamaian dunia bener i word i word i word save the world receh i see ntar ngomong anjir-anjir anjir kocak kocak-kocak-kocak sumpah lo orang kocak-kocak banget gua bikin story apa ya beneran kita promosi tongkrongan kita di Instagram guys oh my love is go oh my love is go ya guys jadi guys jadi guys jadi enggak kita dulu kita harus atur tempat dulu ya kita rapihkan dulu bentar oh my love is go oh my love is gone jadi guys yuk siapa yang mau join iiii kepencet kesel ya jadi guys siapa yang mau join ke taduh kepencet mulu sebelum kelar bikin story-nya iya bang ya jadi guys siapa yang masuk tongkrongan tongkrongan nisa iya ayo slap up ya jadi guys siapa yang masuk tongkrongan nisa sabar aku mau cari link-nya dulu link showroom ada dimane eh aku nge-live udah ada 2 jam belum ya selamat menikmati Jadi guys, siapa yang memasuk tongkrongan Nisa? Ayo, shut up Ya, jadi guys, siapa yang memasuk tongkrongan Nisa? Ayo, shut up Ya, jadi guys, siapa yang memasuk tongkrongan Nisa? Ayo, shut up Tunggu, gue sebel denger suara gue sendiri Jadi mau aku Volume-nya kecilin Ih, mau sini Tunggurungan Nisa, pasportnya Ayward, save the world Udah 2 jam Belum 6 jam tadi Bag, enak lah Masuk tongkrongan Hai, takasah Basah Gue dari awal live tuh sambil nyetrika Baru nyetrika 6 baju Tadi-tadi lo ngambahin aja Ada berapa baju Swipe abdika Oke, Kak Miki, oke Oke, Kak Miki Swipe abdika Ayo, mantap Udah gak perlu nutupin hape lagi nih Iya dong Kadang sebel denger Dengan suara sendiri Iya, betul Kadang kalo bikin instastory tuh Kita harus bikin captionnya kan Terus kadang kita kalo bikin caption Kadang lama kan Terus kayak kita jadi mendengar suara kita berulang kali Itu kadang kayak volume-nya Aku kecilin Sampai kecil banget Karena gue sebel denger suara gue berulang kali Diulang-ulang Asik banget sih tongkrongannya Jadi gak fokus nyetrika Anjay Emang lo temen gue banget Kayak gitu Gimana lo ntar edit terasa FM podcast Sumpah ya Gue tuh kalo misalnya Abis terasa FM Gue langsung kayak meluncur ke Youtube Mau liat Pasti kan di re-upload kan Terus gue kayak mendengar suara gue Diterasa FM Kayak Kadang gue ngerasa kayak Kenapa lo so asik Kenapa suara lo so asik Kenapa suara lo kayak gini Lisa Gitu Kayak gue sebel sama suara gue sendiri Kadang Tapi orang-orang bilang Suara gue bagus buat didenger Jadi gue bingung Suara cocok banget Buat jadi penyiar padahal Iya Tapi karena gue yang punya suara ini Dan selama 21 tahun hidup gue Mendengar suara ini Jadi kalo Mendengar suara sendiri di Kanal Youtube lah Apalah gitu Jadi Kadang suka sebal sendiri Kak Gitu ya Suaranya haski-haski gitu Enak didengar Terima kasih Jadi Seneng Su penyiar dan podcaster Podcaster pasti gitu kok Berarti karaknya gitu juga ya Kayak lo sebel sama suara lo sendiri ya Kok lagi ngedit Gue sangat Gue sangat mengapresiasi suara lo yang ear pleasing Soalnya suara lo cempreng Cempreng Oke kak Egy Malam mengaguin ya Malam Hai Kak Iges Ada Kak Iamgesrek disini Abis dari mana aja nih Hei jangan sedih Geli gue kalo ngedit Iya Lo ngerasa gak sih Kak Kalo misalnya denger suara lo abis itu tuh kayak Anjir gue so asik banget sih ngomongin Kayak gue pas denger suara gue terasa FM di Youtube ya Gue kayak mikir So asik banget sih Kalo suara lo kayak so asik gitu Lisa gitu Padahal orang yang denger kayak Yaudah biasa aja Tapi sebagai gue si pemilik suara ini Jadi Gondok gitu dengernya Hai Halo Hei habis masak makan Saya ngerekam bahan aja-raja malu sendiri Iya kak Berarti itu semua mengalami struggle yang sama ya Karena sebel dengan suara sendiri Gak apa-apa Sarah nanti gue bantu edit Terasa FM podcast Thank you loh Kak Raka Tim E-word creative Kak Fahma stop gak lu Bikin gue Gue tuh receh Gue gak bisa baca-baca komen lo Abis take podcast masih bete dengerin suaranya bintang gitu Nah iya Aku juga Kadang kalo denger suara aku sendiri gitu Gue ngerasa kayak suara gue bintang gitu Tapi orang-orang bilang gue husky Karena suara gue serah gitu kan Tapi kadang rasanya juga bintang gitu Suara saya tergantung mic yang dipake Pake auto-text sound aja deh sayang Kocak Coba sekalian diberat-beratin Aku gak bisa Gimana sih suara diberat-beratin Ini kan suara aku yang asli ya Hai aku Lisa Hai Kalo suara diberat-beratin tuh gimana sih Hai aku Lisa Gak bisa Gak bisa Aneh banget Aneh banget Hai aku Lisa Gak gue Gak bisa Gak gue gak bisa suara diberat-beratin gini Kayak ini bukan suara gue banget Aduh jijih ya udah Itu direndahin bukan diberatin Terus kalo diberatin gimana Hai Kayegi Hai Kayegi 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 Buaya Kayegi Buaya Hai nama aku Lisa Aku ex-member JKT Gak bisa Gak gue pasti gak akan nonton re-upload Yang ini sih Gue akan malu mendengar suara gue Gue gak akan mau nonton video gue yang sekarang ini No Bisa lah nanti suara lo dibikin tone down Iya Mesti diolah nih gue Untuk menjadi seorang podcaster Asik Asik Kayegi Kayegi orang stress ya Sa Emang stress Heee ada Jonathan Stingray Punya katanya udah aneh install showroom tuh Stres kerap melanda manusia Gimana nih Kak Eges Lagi stress sama kerjaan juga kah Kebayang sih lo rekaman pake mic yang proper Dan dia dipake preset podcaster Karaka Dia sangat podcaster sejati loh Instal lagi barusan Kenapa nih Alasatnya apa Menginstal lagi Padahal udah uninstall Kok lo goyah gitu sih Maaf Kak Pengen lupain Kak Lisa Soalnya pelan-pelan Kenapa sih Kenapa gue harus dilupain Enggak Semuanya di otot Di radang Di rahang Oh kasihan Istirahat Kak Eges Terlalu lebar Kecapean Katanya mesti mau lempar tawar Kalau showroom meminjinan Bener ya Ntar gue Callnya sama Jinan nih Secepatnya Udah jadi warga sih Udah uning terdekat Mana sih Jonathan Stingray Kan Sultan Bisa lah Iphone-nya warna peach Dasar puris Iya masih mendarat daging nih Tawarnya gak dibagi sama Lejemen kan sekarang Ya persenannya Lebih gede lah Eh B Deluxe gue Sampai gak? Sampai Gue lupa mau tohin Maaf ya Gue tuh lupa Sumpah Gue lupa Tapi nyampe Thank you ya Oh iya Gue buka aja sekarang Album gue Jadi Ada yang tau Ada yang tau BTS? Yes Thank you Kepada Bapak Jonathan Stingray Aka Nanang Ismail Sebagai sponsor Dari album B Deluxe Nanti Reimburst ya Gue DM norek gue Apa-apaan nih Gak ada perjanjiannya Di Reimburst Ya Jadi Gue tau Kenapa Album ini Sangat bagus Karena Tebel banget coy Tebel banget coy Fotobuknya Kayak gue disuruh melihat Kegantengan ini Banyak banget gitu Udah tau gue lemah kan ya Uh Sayang Ada suami aku nih Disini ada suami aku Bentar Bentar Mana sih Sumpah sih Cakap banget Apaan Gue bisa punya cowok kayak gini Kapan Kapan Tapi dia sumpah sih Cakap banget Kayak Cakep aja Gitu Asik deh Sama-sama pegang kamera Sama-sama fotogra Oh iya bener juga Gue Gue bikin foto gini kali ya Pake kamera gue Kayak gue Nyamain dia gitu loh Ngikutin dia Sumpah Sumpah Tapi disini Jumut bener banget Coy 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 Tampak banget Ini Kalo Ibaratnya tuh Suga Oshi gue Nah Yang lain tuh Kesayangan gue Tuh Kayak Oshi Satu Kesayangan Banyak Nih Kayak Indah banget Ya Allah Kita yang sudah menciptakan manusia Seperti ini Sumpah sih Bagus banget Gede banget Mukanya ganteng Lagi Gila sih Cokep-cokep banget Suga 11-12 lah Sama Sugeng Mana ada Mana ada 11-12 Oke lanjut Ke Making Book Kalau ini lebih tipis guys Bukunya My Baby My Baby Tampung banget Lucu banget Bukunya Kalo jadi Ini kayak Alah-alah Coret-coretan Mereka Guys Boop Ehh Suga Suga Banget Suga Girl! Eh, Boy! Cakep banget! Oke, sekarang kita lihat ininya. PhotoPak! Ini ada... Kahosok alias J-Hope. Terus... Ini ada V. Kim Taehyung. Terus, abis itu... Di sini ada Jimin. Park Jimin. Terus, ini ada Jungkook! My baby! So cute! Sini ada Kasop Ji yang... Cakep banget! Sumpah-sumpah di sini Suga lucu banget! Gue gak ngerti lagi! Kok gak ngeliatin sih? Sumpah ini Suga lucu banget! Oh my god! Oh my god! So cute! Kenapa kamu posenya kayak gitu? Itu lucu banget! So cute! So cute! Ada RM. Namjoon. jadinya! Oh, terus di sini mereka ngasih love sign. Abis itu... Ada ini. Ini kayaknya hasil jepretan mereka deh. Ini kayak semacam hasil jepretan kamera mereka gitu. Terus kayaknya dicetak. Ya... Foto lampu dicetak guys! Dimasukin ke album. Foto daun. Dicetak. Dimasukin ke album. Bagus. Foto langit. Oke. Foto bias cahaya. Dimasukin ke album. Oke. Nggak. Ini kayaknya foto doang sih. Kayaknya bukan postcard gitu. Belakangnya soalnya bener-bener polos putih aja. Baiklah DTS. Terus... Posternya... Posternya... Uuuuh... Yaaas... So handsome! Oh my god. Ini sayang aku. 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 Ini suamiku. lucu banget, ini gak akan gue pasang di tembok karena gue gak rela nanti jadi rusak ini seperti barang keramat yang harus gue jaga aduh, kayak mana ya ngerapinnya tunggu tunggu nanti lucang kan gue tau cara buka gak tau cara balikin lagi nah nah terus ini isinya lirik lagunya tapi kali ini konsepnya lucu sih album B tuh jadi gak tau sih gue ngerasa album ini emang healing mode jadi liriknya kayak seolah-olah gue gak tau sih tapi ini seolah-olah emang kayak tulis tangannya mereka gitu gak yang kayak album mereka biasanya gitu ini isinya lirik mereka kayak ini gede banget terus ada foto mereka terus ada foto mereka terus ada foto mereka terus ada foto mereka sumpah sih udah abis itu ini isinya ada kasetnya B begitu lucu di kasetnya ada mukanya mereka ya sorry ya gue bilangnya kaset lisa lu kenapa belum mencet rambut hari ini ngap baru mencet rambut ngap jadi kita kembalikan ini ke pada tempatnya ah ih cakep banget sumpah deh beneran ini cakepet Keren copot Copot nangis nih gue Udah Segena gini ya Mari kita coba Udah Udah Ya jadi kira-kira gitu guys Sebenernya gue pengen ngudahin live showroomnya sih Karena gue udah gak tau Mau ngomong apa lagi Di showroomnya Ngomongin apa lagi ya guys Kasih ide dong Kalian ada yang curhat kek apa kek Kayak pancing gue untuk Berdiptalk oleh orang-orang Sokjin siapanya Anjin Sokjin abangnya Anjin Dia kenteng banget Dia kenteng banget Dan dia punya adik namanya Anjin Sokjin dan Anjin adalah kakak beradi Gue jadi kebawa-bawa nih Cara ngomongnya Kalau ada yang tau Siska call Kalau ngomong kan gitu Mari kita coba Kalau disaat jadi rose gold Langsung jadi iphone Iya aku pengennya sih rose gold Cuma Pengen juga warna-warna Kayak S grey Atau S brown Gitu Jadi lagi bimbang sih sebenernya Kak Fahmo Anjir lah Tapi bener sih S grey mantap sisa please Coba ya Kita cari referensi S grey Gak sih Maksudnya aku udah nyari sih sebenernya Tapi buat nunjukin ke kalian aja Biasanya aku kalau cari referensi gitu Di Pinterest sih Jangan sendiri ya catnya terus Gak kok Aku gak cat sendiri Keselamatan Ini kalau S grey Kira-kira bakal begini Gitu Warnanya Pengen sih Tapi warna rose gold Juga bagus banget Kayak lucu warnanya Kira-kira Kira-kira apa sih? nah kalau warna rose gold nanti kayak gini guys biar fokus, biar fokus eh kebalik ya? harusnya begini harusnya begini harusnya begini, kenapa gue di depan? pusing gue pusing sa otak gue oooohh ya guys, memasuki jam bodoh jadi maaf ya, kadang yang di otak gue yang di badan gue lakukan itu hasilnya suka berbeda gitu nah bisa mau bikin podcast nggak sama diagonal closing-an project graduation kayak gimana tuh? bikin proposal-a dulu lah ga ewan ga sih? apa yang kalo ditawarin? apa yang kalo ditawarin? aku gak tau aku gak tau aku gak tau sering terjadi sama mereka yang sudah berumur, sa? gua udah tua dong gua udah tua dong udah berumur dong gue oke inquiry-nya kemana? ya ntar deh, gua kasih tau ntar gua kasih tau ya ya lu paham lu jangan mancing gue deh ini orang-orang jangan pada mancing gue ntar gua tuh suka bengong baca komen kesebut kan gua gak enak aku tidak mau ngodalnya yang enggak sih kalo sepatutnya untuk sepatutnya untuk sepatutnya di instagram dan di twitter itu untuk social endorsement only iya betul kaya guess pasian kak fama ditinggal terus kalau mau kerjasama undang podcast iya ntar aku kabarin ya guys sumpah sih ngobrol sama kalian kocak deh tapi gue mau tau kak fama kaya mimi i like the product asik kaya gini nomor 1 guys di podium congratulations karena sudah nomor 1 nomor 2 ada kak Rizka eh oke lah kita sebut podium ya guys dari tadi gue belum ada nyebut podium misalnya ya di nomor 1 ada seperti kita tau queen of buaya queen of crocodile kaya gini di nomor 2 ada kak Rizka di nomor 3 ada kak Miki di nomor 4 ada kak Yuchi di nomor 5 ada kak Fira Kanya di nomor 6 ada ada kak Rido nomor 8 ada kak Dani Hermanto di nomor 9 ada kak Wisnu di nomor 10 ada kak Dani di nomor 11 ada kak Serigal jadi-jadian di nomor 12 ada kak Iohan kayak member ya lah gue menghargai semua yang ada di podium ini mati 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 jangan mati HP gue jalan mati kayaknya HP aku tadi mau mati soalnya ya Allah gak usah dibacain podiumnya lalu udah jadi warga ini bentuk apresiasi gue kepada orang-orang yang di podium jadi gue harus menjemput namanya rasanya kayak masih member pangan ya mataku joget-joget di teater I want you I need you Aita kata absen sebelum gue turun kayak kenal tuh cariin Osi buru ya kan lu udah ada jinan kenal masih jaketian tuh ntar sony CRKJ biasa aja kaget biasa aja gak bisa sesim ke lu ya Allah aku bisa cuma joget penonton arah sang cinta arah sang cinta dan bahasa nanti tolong ajarkanlah apakah referensi yang lebih baik karena aku anak ipas aku pun tidak tahu selalu saja punya persangka buruk gue masih apal guys gerakan-gerakan JKT gue masih apal tapi asli loh kalau udah ngosihin lama tangan kirinya eh kok gue baca mau pindoshi juga beda rasanya iya kayak gue ke Suga I know kayak gue ke Suga kayak pasti gue ujung-ujungnya bakal balik ke Suga lagi gitu tangan kirinya refleks megang mic ya Beb iya iya nih Beb tangan mic eh tangan micnya tangan kirinya refleks megang mic kayak aku tuh masih refleks-reflex JKT di dalam tubuhku ini masih menempel gitu eh Glory Days ternyata nyanyinya susah ya iya Glory Days tuh susah di kaki pegunung yang jauh sinar mentari pagi hari bersinar gue lupa sinar mentari pagi hari melimpah sunrise sunshine pagi ada pintu dam terbuka sekarang air yang jernih pun mengalir mengarungi kotak-kota di gurun ee iya sah lu berapa tahun jeketin kayak gini kayaknya lu emosi banget ya dengan gue masuk ke memory iya bener masuk ke memory kayak di ujung kepala sampai ujung rambut gue ini refleks-reflex JKT gue masih menyatu dengan sangat baik gitu kalau gue tiba-tiba kayak bisa-bisa ya RKJ gitu kayak gue masih bisa ngikutin gerakannya nih sayang hai Kak Eril Oshie balik misu-misu emang misu-musu sampai gue gerakannya misu-musu mulu Ciko dulu bisa kali nanti keluar showroom malu 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 Alisa bisa sebut nama aku nggak nggak bisa sayang Blasz Blasz Blaszikowski Swain Steger tapi kalau nggak misu-misu semua artwork nggak ada itu ya ya thank you thank you Kak Jonathan Stingray ya misu-misunya untuk kebaikan gue thank you emang emang lo tuh bukan raja sedih lo tuh raja misu ya iya bunyi enggak enggak bisa laksin want lo gue belum nuker makan di Butlisa kenapa belum ini lagi jadi pada curhat ya soal hari gradu ya guys memang sul ya sebenarnya untuk gue foto aja itu udah sulit ayam geser kamu kenapa oh cahaya yang remang di hari kegulusan lo aja temen lo masih ngacosa siapa meme gak ada rencana meet di zoom bareng fanbase oh iya boleh sih ayo di sunshine kalian mau ada meet zoom kah mumpung ada orang-orang ya sih disini yaaah 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 oh discord bisa pakai muka juga baru tahu aku yaaah yaaah kok lo cepet banget sih cabutnya sisa kagor gama fahmengat gue long tahun masih ada hashtagnya enggak nih 21 satu 10 Mei 10 Mei, kaget kok lu lupa sih? STS apa sih emang? 10 Mei, kaget kok lu lupa Lupa tapi ga parfum bahkan lagi pandemi lu tau gak MC doang di acara puasa gak MC di acara puasa gua hah yang gua jadi ini ya MC karatea bener gak sih iya iya gua inget gua inget gua harus ada momen yang gua inget banget gua lupa soalnya oh iya gua ngeperform ya tapi dirayain kan ultah gua cuma gua ngeperform jadi MC doang tapi jujur itu gua gak ngak bahkan gua gak kepikiran sampe situ sorry ya guys bahkan aku kayaknya gak kayaknya gua gak kepikiran sampe situ deh lalu indonesian people, yas gua bahkan kayak lu ngomongin dari ultah gua dari 2019 tapi gua kayak lupa gitu yang mana pas kapan ultahnya hai antoni antoni ite it emang iya ya maaf ya guys gua lupa eh parah juga ya kenapa kagak masuk di list member yang hadir kok gua jadi gua baru kesalah sekarang dah iya juga bangke selalu taurus supermasi ya iya aku taurus kak rakah karena 10 Mei bahkan kemarin gua yang di kalo kalian inget nih yang waktu special graduationnya kak baby gua kan ikut ya gua ikut di gua ikut di lagu Uza dan lagu to be continued kagak ada nama gue di poster ga ada nama gue yang berpong di poster sedih banget gue tapi itu aku langsung ngomong kok maksudnya aku langsung semacam protes kayak kak aku kan ikut kenapa ga ada nama aku disitu gitu terus terus ya namanya hektik kali ya jadi keskit jadi keskit nah aku karena karena aku muncul di lagu 2 lagu terakhir itu aja gitu sedangkan yang lain kan kayak kayak Cindy walaupun cuma 3 tapi dia ada di unit song awal kan gitu iya cuma iya gue kesal juga sih waktu itu kenapa ga ada nama gue gue kan perform gitu terus kata iya maaf ya keskit tapi udah minta maaf kok jadi yaudah terus moralat juga kan ga mungkin guys udah dipublish begitulah yang bunga J attack juga ga ada nama lu parah bet iya iya kalo yang itu gue ga marah sih kocak aja kok kenapa nama gue selalu yang ketinggalan gitu aku sebenernya awalnya ga yang karangan buah itu ga ada nama gue tapi ada yang nge-tag gue kayak Kalissa ga jadi grade Kalissa ga jadi grade hah kenapa ya gitu kan terus aku jadi nge-check wawah karangan bunga ga ada nama gue gitu kan jadi aku juga baru sadar terus kayak awalnya aku ngeliat aku buka foto karangan bunga cuma aku ga yang merhatiin namanya satu-satu kayak oh iya ada karangan bunga gitu terus karena di tag jadinya nge-check banget kan kayak oh iya juga ga ada nama gue makanya aku jadi nge-tweet yang aku ga jadi grade guys tapi boong gitu kenapa sih poster 400 show gue hahahaha kenapa sih Alec misu-misu sumpah di komen-an ada dia isinya misu-misu doang tanda itu lo ga boleh grade dulu ya sayangnya sekarang sih sudah grade kenapa sih poster 400 gue jelek ya pasti komuk kayak kalo komuk gue nangis nih kalo komuk gue nangis nih hahaha hahaha anjir hahaha kreatif banget akhirnya selalu jadi foto ini ya selalu jadi contoh buat bikin artwork gue hahahaha hahaha Neri yang jaman baju dandelion juga modelnya pake dia Kucok Gapapa sih Gret jadi bisa bikin geng tongkrongan ini Yes Alip lo mau gabung ga? Mau join ga ke tongkrongan gue? I work, save the world Tapi ntar discord gue rusuh Soalnya ada lo misu-misu Nggak? Oke Lo langsung gue blacklist dari tongkrongan gue Gue mau lupain lo Kenapa sih? Kenapa mesti dilupain? Gitu loh Kalo lo belum great ngomong award gitu birsa Eh beneran mau bikin ga nih discord? Ya boleh sih Tapi jujur aku gaptek banget Kalian jangan nomelin aku ya Kalo aku Nggak ngerti apa-apa di discord Karena bagian lo di hidup gue udah selesai Kenapa lo fetish banget sih? Alip Alip Eh si Egy muncul lagi nih ngomongin discord Bentar guys gue pengen ke toilet Gue setelin lagu deh Gue setelin lagu deh Bentar doang sih Tapi ya gue setelin lagu aja biar ga Trik Mau lagu apa? Lagu Rose Semua yang gue praibu Semua yang gue percaya Itu di olip Ada apa di cerita ONGKIR? Ini di olip Wow Mana ceritain dong tentang ongkir, gue gak ngerti Jadi kan bersenasi Meme Masih apa sih? Tadi kan pesen nasi kan dari meme Oh, terus dikirim ke FX Gue yang bertugas jaga stand, ambil dong di halte Ya, lalu Aku ofka, may God bless you ya God bless you to Kadimas, bye bye Oh, nasi bakar Ya, terus Gue ambil tuh 3 plastik gede Gue nanya sama abangnya Udah ini aja Aneh banget temen lo ya Terus Abangnya iya Lalu Yaudah dong, gue langsung masuk Kemudian Gatahunya ongkirnya belom Gatahunya ongkirnya belom dibayar Wah, terus Oh, gue balik lagi keluar membayar Suang gojeknya dah hilang Kemudian Oke, gini Gatah Meme Ini kita yang bayar ongkir Terus Gorga jadi panik kan Ternyata ongkirnya dibayar Sampai Meme Hahaha Meme Meme, lu kenapa odong banget sih? Kenapa? Ternyata Oh, Meme Emang tuh kan Emosi kan Emang dia tuh Emosi kan Kalian masih kesel kan Emang Aduh Agak takut Mengandalkan dia tuh Hahaha Pada sih mentionnya Belum ada Suruh kita bayar Tapi dia bayarin Terus minta transferan Emang Itu kan Emang Capek kan Emang gitu Kayak gue juga capek Karena kemarin mereka Setelah gue tau ya Si Meme mau podcast sama kalian Gue kayak udah wanti-wanti Dia awas Lu Ada ngomong yang gagah Maksudnya dia salah ngomong Gitu kan Dia kalo Ngomong suka asal cepas-ceplos aja kan Tentunya salah Gitu kan Meme Udah gak kaget lah Gue denger ceritanya Meme nyalain aku Kenapa gak bilang Aneh banget Dulu gimana tuh ya Lu waktu ditimti dulu Dulu aku ditimti Kalo sama Meme Aku sama Jinan itu Selalu jadi orang yang ngeledek dia Ngejahilin dia Karena dia emang anaknya gitu Gimana ya Mulutnya asal cepas-ceplos Gak mikir dulu Kalo mau ngomong Gitu kan Terus suka berbuat aneh Berbuat onar Gitu kan Meme selalu confused All the time Selalu bingung Dengan apapun Dia bingung Dengan semuanya Dia bingung Kadang kita gemes sendiri Gitu Itu kayak perlu Dikasih tau Gitu Iya Meme bener Meme satu tahun pertama Itu emang Waras banget Waras banget Dia tuh bener-bener Kayak cewek-cewek Diem Menyendiri Nonton Dia tuh nonton drama sendiri Gue inget banget Dia bawa ipad Dia yang segede gitu Terus dia Dengan Dia menyendiri Nonton drama korea Terus entah kenapa Setahun kemudian Dia Motong Apa Ponynya Jadi segini Dan Setelah itu Sifat dia langsung berubah 180 derajat Entah kenapa Jadi error banget Otaknya Gue kayak bingung Dia kayak waktu Motong poni Otaknya juga Agak kepotong Sumpah Tapi Meme Baik banget Bayara pake Sorseli yang hitam Itu Iya Tapi Meme Emang baik Hati dia Baik banget Kadang terlalu baik Makanya kadang Orang jadinya Suka seenaknya Sama dia Kita suka ingetin Meme Lu jangan terlalu baik Nanti Mereka jadi Dimanfaatin orang Mending kalo Lo berhadapan Dengan orang yang benar Dan Dia tau lo baik Dan gak akan Memanfaatkan kebaikan lo Untuk yang gak Gak Coba kalo Ini amit-amit Yang gak mengaminkan Tapi amit-amit Kalo ketemu Sama orang yang salah Gitu kan Gitu kan Amit showroom Masih jadi Member mereka Pasti Bener kak-raka Udah amat Gak ada yang nonton Iya emang gitu Dia Begitu lah Meme Temanku Untung cakep Orang SR pertama Langsung Rusuk ya Cowoknya Meme Kepo Aku tau Cowoknya Meme Mukanya Emang kalian Belum Belum dikasih tau ya Muka cowoknya Meme So So misterius Sudah tuh orang Sari Gua liat Tidak Bukain Tapi Pake masker Coba lu Gereja Dapet cowok Gua gereja Kalo emang Belum ada jodohnya Disitu Gak akan Dapet cowok Dari gereja Gua Dapet cowok Gereja Gimana sih Aku GKI Temen gua Dapet jodoh Di Tinder Sampai nikah Gataunya Satu gereja Sama dia juga Wow Emang kalo jodoh Tuh Unik ya Pertemuannya Tapi Dapet dari Tinder Sampai nikah Karan sih Oh lu GKI Oh lu GKI Kak Gorga Nggak jadi deh Gua DG Jadi gua GKJ Gerejanya Bisa gua publik Sama Suga Iya Loh Aku gua publik Sama Suga Lalu tuh kan Kalian bertau Gua Gua Tau rumah Piner Kayi juga Bisa sama Martin Martin ma Maka lala aja Itu bukan gua publik Itu gua halu Mangge Kocak Gua halu Karena Kak Kocak Ganti apa jadi Islam Protesta Gua baca komen ya guys Siapapun yang nonton Gua lagi baca komen Gimana Mau cari racap Halumur Gimana dong Sayangnya Mas Suga Pacang aku Dia Jadi gua Gimana dong Tapi mending hal lu Selama gak negatif Kan Iya betul Betul Kak Egy Setuju Gapapa hal lu Yang penting Arahnya gak negatif Sekarang gua gede-gede di FX F4 Bener-bener loh ya Kagur gak Ngaco 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 Ini bener-bener ngaco Lu kayak Gigi Bener-bener Bener-bener Kalau bisa cari cowok yang kaya Ya oke Ya Suga kan kaya Cuannya banyak Minta cariin Puci Puci jadi biro jodoh ya Dokter Lisa Kenapa sih Kak Gorga Puci banyak kali Setelah cowok kaya Sayang Ntar gue Minta Puci kali ya Puci Kenain gua lah Sama cowok kaya Gitu ya Mencet rambut dulu Baru dapet Ntar Oh iya hari Senin kan gua mau cat rambut Yes Setelah cat rambut Baru gue Minta Puci untuk membukakan pintu Kepada Cowok-cowok kaya Supaya aku bisa nikah Eh Supaya aku bisa jadi istri orang kaya Dan abis itu aku pesen tiket Kemudian abis itu aku ke Show Abis itu Aku melupakan suami aku yang disini Dan aku menjadi istrinya Suga Yes girl Selamat malam Akirasan Konbar wak Akirasan apa kabar Tewenya lipsys kakong Amin Lisa lu jangan kebanyakan Sumpah Gue sekarang bahkan ya kaya gi Gue tuh udah Udah mendingan Baca Fanfic Dan baca wetpack Dan segala macem Au itu ya Dulu gue baca mulu Parah di wetpack Itu kaya Oh my god Kayak semua Fanfiction Yang bagus Itu udah gue baca Sekarang gue ada Agak mendingan sih Karena mungkin gue udah kuliah Dan gue udah mulai Capek dengan dunia ini Jadi gue udah lama Gak baca fanfiction Tapi mungkin Sisa-sisa Sisa-sisa bekas Bacanya itu Masih menyisa di otak gue Makanya gue kaya Masih halut terus gitu Susah itu kaya Sudah jadi habit Di otak gue Untuk halut Gue harus cepet-cepet nikah Nih mau orang kaya Nanya apa lu Alip Hah? Satenya Gusti Itu apa? Gue gak tau Apa sih Satenya Gusti Apa sih? Kapalius Apalius Vimin Vikok Aku sebenernya gak begitu Ngapal-ngapalin ya Tapi Dulu aku suka aja Ngeliat Persahabatannya Si Taehyung dan Jungkook Kayak gue demen aja Ngeliatnya Soalnya Taehyung kalo ke Jungkook Tuh kayak yang adek banget gitu loh Kayak Kayak ngurusin adik banget Jadi Dulu aku suka Tapi gak yang sampe ngesip banget Apa sih? Ih Kenapa sih? Kok rame banget? Apa sih? Apa? Apa itu? Ih bener-bener loh Gue gak tau Demi gak tau Apa sih? Lo waktu jadi member Suka makan Satetai jam Nggak? Iya Suka makan Terus kenapa? Iya Suka makan Terus kenapa? Eh apa sih? Ada apa sih? Please Gue gak tau apa-apa Beneran Apa sih? Ada apa Dengan sate gusti I don't know Kalo lagi Latihan atau teater sih Kadang makanannya Kayak manager beliin Sate Buat anak-anak Kadang ada sate taechan Kadang sate kecap Kadang sate bumbu kacang gitu Emang kenapa sih? Emang kenapa Dengan sate gusti? W.A. aja Katering member Sejak 2012 Tepas Jadi dia Sumpah Sumpah gue baru tau Gue baru tau Bener Gue baru tau Bener-bener Gue baru tau Eh gue nge-lag ya Aku nge-lag guys Oh Coba ya Ntar gue Tanya temen-temen gue Pada tau Sate gusti Engga Oh Maha Jadi belinya Tuh Disini Aku lagi nge-stalk Sumpah Oh Oh Gue baru tau Ya ntar gue tanya ya Gue kasih tau jawaban Oke Ntar gue tanyain ya Gitu Oke Selama 6 tahun DJ KT Gue ngapain aja Gue gak tau Sate gusti Emang kenapa ini Lo padahal gak bahas Di akun showroom lain Apa? Kenapa Kenapa gak pernah SR lo tuh Udah paling bebas Apa karena gue udah bukan member lagi Gue bacain komennya Sate gusti Sate gusti Gue ngebug Kan ke apa Sate gusti tuh apa Ya gue suka makan Sate gusti Sate gusti Apaan sih Kayak kenapa Lo semua heboh Gitu Ngomongin dia Wah ternyata gitu Ntar gue nanya ya Ke member Gue lo sekarang udah tengah malem Pasti nanti di-read doang Kayak yang ngerit dikit Gitu 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 Terus, sekarang Sate Gusti, jualannya dimana sih? Dia emang jualannya dimana? Dignas Sebelah FX Oh Oh disitu Oh disitu Oke Oke, oke Sebelah FX jualannya Terus selama ini terima makan doang ya? Ya, iyalah Ya kalo gue lagi di teater gitu kan Gue gak mungkin ya Ke bawah-bawah, keluar Sering-sering gitu Karena gue kan Persiapan mau teater Kayak gue makeup lagi Agar segala macem Jadi ya tau-tau kayak makanan udah ada aja gitu Bener-bener loh semua mencari kebenaran di showroom gue Emang dia suka ngomong gitu ya? Tau duluan what's Kira-nya mesen gojeknya kalian enggak? Sering-sering Lu lagi ngorek-ngorek gue tentang nasi box ya? Ini gak akan kepancing Alip, alip Emang kenapa sih? Gak, yang ini gue gak mau kepancing Kalau yang saatnya gusting gue emang gak tau beneran Yang ini gue Yang ini gue Memilih untuk bungkam Pas manan kondangan lah Ada Zupasu Sampai jumpa Sampai jumpa Kalian gak bisa lah tau jawabannya Dengan gue tadi jawab begitu kan Kayak gue gak harus ngomong Secara 100% detail Selalu bomba Nggak Enggak Menada Menada Nggak bawa mbak sendiri tuh maksudnya apa sih Enggak Stop lah Stop lah stop Jangan pancing gue Gue menahan dengan sangat menahan ini Gue menahan dengan sangat menahan ini Bener-bener lo semua makin malem Ghibah dong Gue akan menahan yang gak perlu dijawab Gue akan menahan yang gak perlu dijawab Masih kom Masih bergizi Masih bergizi Masih Masih bergizi Sudah ngerti lah Pasti maksud jawabannya apa Jangan pancing gue Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati kalau bawa makanan selalu enak-enak dinsam, siomai selalu enak-enak Jfood yaudah lu pada jadi ini dah jadi cateringnya JKT aja parah sih, parah ini parah banget komenternya, gak sehat parah wah ini enggak ini kenakan-kenakan banget gue, karena lucu banget, komenternya lucu banget enggak, maksud aku gue enggak cepu kok, guys gue, 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 gue aduh aduh Apa sih? Penasaran apa? Kayak Gi Lu kalo ngomong kayak gitu setengah-setengah Malah gue jadi yang penasaran nih Ngomong gak lu? Apa sih? Kayak Gi nanya apa? Kayak Gi Siapa yang ngomong ini gak suka gibah? Tapi gue abang jarang ngeliat kayak Gi Yang gibah bener-bener gibah sih Kayaknya gue jarang aja ngeliat begitu Tapi gue emang jarang sih ngeliat KGB yang ngegibah bener-bener ngegibah Gak tau Tapi orangnya emang baik aja sih Yang gue inget dari KGB adalah dia suka nginjek orang Dia ceroboh Gitu yang gue inget dari dia Weh lu, Jonathan Stingray, lu tau dari mana sih? Lu denger-denger dari mana yang kayak gitu-kayak gitu Hei, ada ke LCKH Kelaki Pilar Fresh Beach, yass Enggak gue penasaran sih sama lu, Alip Lu denger dari mana yang kayak gitu-kayak gitu Bisa sampe nanya gue Enggak gue mau denger dulu Dengar-dengar dari mana Dengar dari tukang sate Udah nga dari situ Apa sih? Kayak obongan dari mana gitu-kayak Kaya obongan dari mana gitu-kayak Ya kalo pergi gitu emang gue Memang harus izin dari lama doang Kan schedule-nya banyak Jadi gak mungkin langsung Asal cabut aja Asal pergi itu ya gak bisa lah Kan ada pekerjaan juga yang Gak boleh ditinggal Jadi mesti izin dari lama Supaya ngatur schedule-nya jadi lebih mudah Emang gue ditubirin apa pas liburan? Emang gue ditubirin ya? Ditubirin kenapa dah? Gue ditubirin kenapa sih? Enggak, antara gue gak tau sama gue lupa Beda tipis, Kak Sumpah, ini mah Ini mah Ini mah maaf banget Antara otak ikan sama otak kunang Beda tipis gue ini sekarang Napa lupa inget? Emang siapa sih yang nubirin? Siapa yang nubirin gue? Nubirin tim gue dulu Nubirin tim gue dulu Aku gak nangis, guys Aku justru bingung Karena aku lupa Lo kan purist abis Purist face speech abis Sialip Padahal gue jarang banget ya Izin gak perform juga Maksudnya Kenapa ditubirin? Gue tuh juga jarang Gila Gue jarang banget izin perform Kayak hampir setiap setlist tuh Gue selalu rajin Bahkan di setlist apa ya Di setlist apa sih Lip yang gue kagak absent tuh Di yang Di setiap show Eh, di setiap show-nya Di satu setlist itu Gue ada terus gitu TNM gue kenapa lagi Di tubirin kenapa sih gue yang TNM Oh, TNM tuh gue rajin ya Maksudnya yang bukan di tubirin Emang udah masuk jam bodoh ini tuh Oh, TNM sama TWT Ya, gue suka lupa sih guys Kayak gue Kejadian-kejadian yang lama tuh Gue banyak yang gue lupa gitu loh Jadi kalian harus Kalo nanya gue soal yang lalu-lalu Mesti ada satu momen yang kayak Oh, iya gitu Karena entah gue yang emang Otak gue dengan Eh, bukan otak gue Alam bawah sadar gue yang kayak Secara gue gak sadar tuh Emang pengen melupakan itu gitu Jadi gue gak inget Ngerti kan ya maksud gue Kayak alam bawah sadar gue Emang gak pengen mengingat itu Jadi gue kayak melupakannya aja gitu Yes, baju gue Ntar gue pake baju yang satu lagi deh Showroom selanjutnya J Constellation Emang memori jelek Mending dibuang sih Iya betul Memori jelek emang mending dibuang aja Mending gue gak usah inget gitu May God bless you all Yes, God bless you too Marley Curiga nih lo SR lagi gak sadar Lisa Gue sadar, gila Gue gak sampe Se Gak sadar itu Walaupun ini jam bodoh Hai Kak Henry Konban lah Wish off dulu udah Thailand Iya Kak Ya Bye bye Kak Ayam Sama tidur Sweet dream Hanya apa lagi Hanya apa lagi Alip Kok belum tidur? Iya nih aku masih showroom Karena tongkrong Karena lagi Lagi kacok nih Ya sama-sama Kak Ayam Bye bye Kenapa juara RH gak ada di Kaledoskom JKT Gak ngerti Coba Tanya Sama Yang edit Gak tau Coba ditanyakan kenapa keskip Kayak gue taunya ya Udah jadi aja videonya Gue gak ngerti kenapa keskip Coba tanya Kalian protes lah Coba ya Tapi untuk Sensuraku SNM kan sampe sekarang Belum ada di Youtube ya Kalo Sonichi nya kan ada Tapi Sensuraku nya gak ada Kembalan sih aku udah Minta ya Sudah aku coba bantu minta Kayak Sensuraku SNM dong Aku pengen liat Soalnya penasaran Tolong dirilis Segera Aku sudah bilang Ya cuma Tidak tau ya kapan Rilisnya Ya coba aja guys Kalian berame-rame Mama Sensuraku SNM Itunya apa namanya Dokumentasinya Merha Kayak kalian Supaya Supaya gercep Harus ada yang mendorong Terus guys Inolah Pernah sih aku udah coba minta ya Untuk Sensuraku SNM ya Ditunggu aja Semoga Cepet dis Gila Disuruh gue Disuruh gue Gatuh Disuruh gue Disuruh gue Disuruh gue Disuruh gue ini adalah bahasa indonesia ini adalah bahasa indonesia kayaknya ini M kaosnya aku MC biasanya kacau nih, sumpah kacau banget komentarnya astaga astaga gue mesinin lo selalu L kenapa lo berpikir gue L emang gue segede itu tapi gapapa sih jadi jadi kayak semacam oversize t-shirt gue tuh M ukuran baju gue tuh M jadi kalo dikasih L sebenernya kegedean tapi yaudah jadi oversize t-shirt bebas ke karaka bebas pada aja gak mau gak mau video call jam segini oke 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 Terima kasih. 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 Tengah. 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 Kenapa sih kalian ini loh? Tengah. 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 Bagus dong kau otak kalau misalnya podium. nge, kan? Nggak alors. Tengah. Gue jadi omongan kaya ini ngapain nih ex member video call sama temennya sendiri Kayak mereka semua kenal gue gitu kan staffnya Aduh, udahlah makin malem makin ajaiblah nih kolom komentar ya Sabutlah yuk kita yuk tidur yuk Mantuk loh aku nih Kaburlah gue dari tongkrongan ini Hah, siapa? Beli baby 2 shot Bener-bener loh semua Malu gue, gue malu pasti ngerti omongin Ini ngapain? Lisa kamu ngapain video call? Aduh Jangan bikin gue ngerasa bersalah ya Kayak gitu Aduh 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 Terima kasih. Terima kasih. Jinan sih, kalau mau di prank gitu, ekspresi dia masih kayak, Heh, ngapain losa? Masih gitu. Kebanyakan buat apa lima tiket? Ih! Tiguentar. Tidak. 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 Gue sampe, jelas gue sampe diem doang ngeliatin kalian bikin plan ini loh Ya ntar gue ceritain aja lah ekspresinya kayak gimana Pusing lah tokrongan gue begini Yaudah bulan depan aja ya Bulan depan aja Kita kerjain jinan Musing gue, tokrongan gue gini apa? Aduh Aduh Rapat pleno Sama aja Sama aja boong Itu nanti di upload ke youtube Nanti pasti pada tau juga ujung-ujungnya rencana kita surprise kejinan Yaudah lah siapalah tuh bikin discord Gue nggak ngerti caranya Nggak paham Lulah lip-lip bikin discordnya lip Siapa juga yang apa, kak Gorga? Siapa juga yang apa, ngomong jangan setengah setengah Gue lagi, gue lagi enak bener lo nyuruh ya Kan katanya lo asisten pribadi Dih 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 selamat menikmati 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 ya.. ya.. ya Pak Fafma ya.. ya Pak Fafma ya.. udah.. ini buat tongkrongan kita aja ya rendisya lo gak memasuk tongkrongan Lisa yaudah lo tidur SR nyala kita masih mau ngobrol ya bener aja lo Karaka yaudah.. bye ayah ngantuk mau tidur matanya udah sempet nih bye semuanya tongkrongan ku yang super ajaib dan aneh ini yang bikin gua pusing canda sayang aku mau tidur ntar aku SR lagi gak tau kapan besok sih kayaknya besok kalo ngapa-ngapain aku showroom eh.. gak deh gak bisa besok gak gak.. gak bisa besok guys mungkin.. besoknya lagi besoknya lagi aja bye guys aku mau tidur bye bye ih.. kayak member gue gak bisa gak bisa cara berpamitan gua harus kayak warga warga sipil biasa bye guys gua mati dur ya bye ngomatin showroomnya foto untuk apa? foto untuk apa? foto untuk apa? ntar aja lah udah di discord aja ya ngantuk gue mau tidur bye gua cabut ya guys gua cabut ya guys gua cabut ya guys ya gua cabut ya iya udah liat link discordnya ada gue screenshot gua cabut ya gua ngantuk guys ga kuat sumpah angin tidur ah.. semangat banget sih kalian sumpah bye bye gua gak tidur ntar DM aja oke tadi aku screenshot kok linknya bye untuk bye semuanya thank you udah nemenin showroom berjam-jam matiin ya love you guys love you guys